Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel Your Brander Official teman-teman sekalian dan kali ini kita akan bicara mengenai update tentang produk produk kopi enak dari PT Fokus Untuk Negeri memang kopi ini udah sangat-sangat viral dimana-mana nih orang sedang membicarakan kopi ini begitu ya oke sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada subscriber channel Your Brander Official bahwa sudah setia selama ini menonton perkembangan terbaru bisnis peluang usaha sekalian macam sehingga hari ini tembuslah 2000 subscriber ya teman-teman semuanya tentunya ini adalah sebuah apresiasi buat saya dan supaya saya lebih semangat lagi ke depan membuat konten yang sedikit memberikan referensi lah kalau bermanfaat ya tergantung orang menilai kalau dirasa bermanfaat Alhamdulillah kalau dirasa channel ini hanya sekedar untuk memberikan referensi apa ya memperkaya ilmu saja ya gak masalah dan itulah tujuannya saya gak terlalu apa namanya gak terlalu inilah gak terlalu berharap ini kita omongan saya lah yang lebih benar begitu enggak yang lain juga masih banyak kok yang benar jauh lebih lebih daripada saya begitu ya oke teman-teman semuanya hari ini produknya sudah datang nih kita unboxing sedikit tadi sudah saya buka karena memang apa namanya sebentar ini apa ya benar gak ini kopi enak saya tilik-tilik gitu ya saya intip-intip begitu tilik-tilik ya biasanya saya bicara itu kan hanya sekedar thumbnail saja dan hanya sekedar katanya-katanya benar gak sih isinya 50 segala macam itu ya nah hari ini saya coba akan lihatkan kepada teman-teman semuanya bagi mitra ya ataupun calon mitra yang belum melihat bagaimana sebetulnya produk ini dah kita lihatkan ya oke sebentar kameranya saya menurunkan sedikit biar agak kelihatan lebih luas lah ya oke nah teman-teman sekalian supaya tidak berlama-lama ya kita unboxing kita unboxing apa namanya kopi enak ini ini ya ini pengirimnya siapa namanya Pak Lukman ya Surabaya oke sebetulnya perusahaan ini dari Ciamis karena Pak Lukman itu salah satu founder lah jadi beliau mengirim dari dia karena saya yang buka stockist jadi teman-teman kalau ingin stockist nanti bisa kontak WA saya di nomor di deskripsi di bawah oke jadi gitu kita coba buka dulu teman-teman sebentar ya sabar ya barang ini tuh harus sabar kan jadi teman-teman tetap sehat di rumah jaga kesehatan saya ini agak sedikit flow ya jadi harus banyak-banyak istirahat oke ini dia bentuknya teman-teman semua nah kopi enak bener kan nah artinya kopi ini sudah sampai di tangan saya sudah kita lihat semuanya ada ini plastik apa ini nih coba saya dekatkan mikrofon tuh seneng saya ini main plastik ini ya nostalgia lah sedikit ya oke teman-teman kita lihat ini bentuknya memang besar sih sebetulnya bahkan di layar kamera ini juga hampir penuh sama kotak ini bahkan agak jauh ini agak deket padahal gak terlalu ini ya tapi besar juga nih dulu waktu di awal-awal launching ini dapat 2 box dulu tapi isinya cuma 25 ya isinya 25 jadi ini ya teman-teman nanti ini jadikan thumbnail ya oke kita unboxing dulu dari luar sampai dalam kita unboxing produk kopi enak nanti judulnya itu unboxing produk kopi enak ini oke kita luat li kita lihat dari halaman depan oke halaman depan ini ada tulisan kopi enak sehat nikmat berkah ada logo halal robusta ya hit harga ecer itu terendah 120 ribu isi 50 susah set tuh nampak gak nampak gak sih halo ya ini gitu ya nah kita ini santai aja ngomong ya ngomong ya ngomong terlalu ini lah karena ini temanya juga unboxing copy enak jadi kalau misalnya kita menjual kita beli ini kan harganya 100 ribu kita jual lagi 120 ribu jadi sekitar 20 ribu di konten sebelumnya saya udah ceritain bagaimana potensi konvensionalnya kalau bagi teman-teman yang punya cafe punya warung kopi misal begitu ini nanti isinya 50 susah set jadi 1 susah set itu ukurannya 1 gelas takarannya seperti itu ya oke kita putar lagi disini ada berbagai macam nutrisi fakta takaran saji segala macam presentasi AKG berdasarkan kebutuhan energi 2,150 kkl gak paham saya oke ini banyak sekali proteinnya ada lemak total itu ada sedikit karbohidrat total total karbohidrat air mesur apa ini gak paham kafein gak biasa kalau namanya kopi ini reviewnya jujur ya teman-teman saya gak ada yang lebih-lebih ini metak-metak saya ini mitranya kopi enak jadi saya enak-enaknya aja saya ngomong jadi gak ya oke kita langsung next ke saran penyajian ini besar sekali ya agak jauh ya oke ini 100 ribu loh bayangin ada modal usahanya jadi brandingnya begitu kuat sebetulnya oke jangan sampai kena tali nanti berbunyi oke cara penyajiannya disini juga ada siapkan air panas 150 ml air harus mendidih 93% 58% celsius masukkan 1 taset kopi enak tambahkan gula sesuai selera kopi enak siap dinikmati komposisi 100% kopi murni alami tanpa pengawetan padat kimia robusta ingat ya robusta teman-teman diproduksi oleh PT fokus untuk negeri Ciamis Jawa Barat PT nya sendiri fokus untuk negeri dia sendiri yang punya pabrik oke pabrik milik sendiri nih teman-teman 100% Indonesia pro cinta produk Indonesia jadi ini ada juga data expired kalau gak salah ini 2023 2022 2023 tanggal 7 bulan 8 berapa kah ini oke jadi itulah ya sekilas ini penampakannya coba kita buka dulu jangan merama-lama memotong durasi biar gak terlalu panjang karena standarnya kalau bicara itu biasanya sekitar berapa menit lasam ini terlalu panjang nanti penontonnya bosan oke nah kopi enak nanti kita akan bikin vlog khusus tentang kopi enak ini sebetulnya rasanya tuh kayak apa sih kayak apa sebetulnya oke guys jadi gini ya guys nah ini kotanya teman-teman semua kenapa nih agak penyak maklum saja teman-teman karena apa namanya kadang-kadang di kuril itu produk kita bagus mereka salah-salah aja oke begini dia penampilannya kita coba buka kita unboxing dulu nah isinya begini ya teman-teman oke ada saset nah seperti ini dia ini untuk satu gelas ya guys satu gelas teman-teman semua ini kayaknya ada yang bocor biasalah ini kalau namanya bocor dulu nusrapreneur juga begitu tapi gapapalah cuma satu doang ini jujur ya reviewnya saya buat ya teman-teman ada bocor tapi gapapalah oke kita coba kayaknya sih dari baunya memang enak saya juga pernah punya bisnis kopi tapi memang kualitasnya kopi kopi enak ini memang harum lah ya harum ya coba nanti kita bikin setelah vlog ini kita bikin review tentang kopi enak oke kita bikin supaya tidak penasaran setelah ini kita closekan dulu kita langsung buat vlog berikutnya bagaimana rasa dari kopi enak saya bicara jujur ya enggak saya lebih-lebihkan saya enggak mau kurang-kurangin begitu ya oke jadi gitu ya paham ya teman-teman semua oke ini dapat 50 loh 50 makanya di vlog kemarin saya bicara juga saya ada juga bicara kepada teman-teman semuanya ini untuk takaran 11 kalau kita konvensional kita jual 5 ribu saja dikalikan dengan yang sebanyak ini teman-teman semuanya ini sebanyak ini ini kan ada 50 ya kalau ada 50 sebanyak ini kali-kin aja 5 ribu kali 50 kan kurang lebih 500 ribu itu keuntungannya kita beli 500 kalau kita jual kotakan lagi begini ini hanya untungnya 20 ribu ya tinggal pikirkan sendiri lah itu potensinya makanya saya bilang dari kemarin potensi dari kopi enak itu ya dari konvensionalnya kalau teman-teman punya cafe atau teman-teman dari temannya punya cafe begitu jadi teman-teman bisa rekomendasikan begitu ya pahamnya oke jangan panjang-panjang lah kita review ini saya pikir ya ini sederhana dan menurut saya oke rapi begitu kritik saya apa ya untuk produk ini kemasannya saya pikir oke dari selimutnya ini selimutnya plastik tadi ini ya oke it's okay sangat-sangat bagus lah ya ini kalau ada acara ini pas banget gitu kalau misalnya ada 50, 40, 30, 40 orang yang kita undang ke rumah dengan ini juga udah bagus jadi kita gak kita coba rasanya apakah sama dengan kopi kebanyakan apakah ada bedanya memang ini ada tulisannya kopi asli kopi asli ya guys kopi murni alami tapi nanti kita coba bagaimana sebetulnya ini kopi ya oke kita harus setelah vlog ini jadi teman-teman tetap stay cure di tempat yang masing-masing setelah ini kita bikin review dari rasa dari bagaimana rasanya yang rasa yang sesungguhnya begitulah kira-kira ya oke saya cukupkan dulu keren ini sangat keren ada berapa nih seperti ini tampilannya tapi menurut saya sarannya agak inilah saran saya tapi gak ada juga sih mendikasi saran secara umum ini kemasannya oke puas juga melihatnya gitu gak ada yang ini so gak ada kritik mungkin ada yang bocor tadi ya malum lah biasa tuh pengiriman ada yang bocor tuh pun juga satu aja ini plastik letok-letoknya ini seneng gitu oke ya oke teman-teman sampai segini dulu review unboxing update terbaru tentang kopi anak oke sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya saya revidento assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati